Intro Sahabat setia gowor yang dikasih Tuhan Shalom hari ini adalah Jumat 1 Desember 2023 Kita memasuki bulan Desember Suasana Natal semakin terasa Walau kita belum memasuki masa Advent Hari ini adalah Jumat pertama di akhir tahun 2023 Kita berdevosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus Hari ini bersama dengan seluruh gereja kita memperingati peringatan wajib Beato Dionisius dan Redentus Biarawan dan martir di Indonesia istimewa Siapakah Beato Dionisius? Ia lahir pada 12 Desember tahun 1600 di Perancis Ayahnya adalah seorang dokter sekaligus menjadi nakoda kapal Ibunya adalah seorang pengacara Perancis yang harum namanya Sejak kecil Dionisius sudah mengikuti ayahnya untuk mengarungi lautan luas Dan ketika berusia 19 tahun Ia sudah menjadi seorang pelaut yang ulung Melihat banyak daerah-daerah yang ia kunjungi namun belum mengenal Kristus Dionisius memutuskan untuk menjadi seorang pewarta kabar sukacita Untuk menjadi seorang misionaris Ia ditabiskan menjadi Imam Karmelit pada tahun 1637 Dan diutus untuk bermisi sampai ke Tanah Aceh di Indonesia Bersama dengan Bruder Redentus yang lahir pada 15 Maret tahun 1598 di Portugal Mereka berdua diutus untuk mewartakan kabar sukacita ke Aceh Bruder Redentus ini lahir dari kalangan keluarga yang sederhana Yakni keluarga petani namun hidup saleh dan taat beragama Pada tahun 1615 Redentus mengundurkan diri dari dinas kemiliteran Untuk menjadi biarawan menjadi seorang Bruder di Goa India Ketika sampai di Tanah Aceh Dionisius dan Redentus disambut dengan ramah Namun keramahan orang-orang Aceh hanyalah tipu muslihat belaka Belanda telah menghasut Sultan Iskandar Tani Dengan menyebarkan isu bahwa bangsa Portugis Bahwa Dionisius dan Redentus datang dengan misi penginjilan di Tanah Aceh Karena itu semua anggota misi ditangkap di penjara dan disiksa Agar menyangkal imannya Selama sebulan mereka meringkuk di dalam penjara Dalam keadaan yang sangat-sangat menyedihkan Romo Dionisius dan Bruder Redentus Wafat sebagai martir pada 27 November tahun 1638 Jenasa mereka selama tujuh bulan tidak hancur Tetap segar seperti orang yang sedang tertidur Menurut kesaksian Jenasa Dionisius yang dibuang ke laut Dan sebagian dibuang ke hutan Senantiasa kembali di tempat ia dibunuh Akhirnya jenasannya dengan hormat dimakamkan di Pulau Dien Dan kemudian dipindahkan ke Goa India Hari ini kita akan bersama-sama merendungkan firman Tuhan Yang diambil dari Injil Lukas 21 ayat 29 sampai dengan 33 Kita siapkan hati kita Haleluya Angkatlah kepalamu Sebab penyelamatanmu sudah dekat Haleluya Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Inilah Injil suci menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Pada waktu itu Yesus mengemukakan perumpaman ini kepada murid-muridnya Perhatikanlah pohon arah atau pohon apa saja Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas Kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat Demikian pula jika kalian melihat hal-hal itu tadi Ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat Aku berkata kepadamu sungguh Angkatan ini takkan berlalu sebelum semuanya terjadi Langit dan bumi akan berlalu Tetapi sabdaku takkan berlalu Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Sahabat setia gowor yang dikasih Tuhan Shalom Beberapa umat dari tempat saya dulu pernah berkarya Ketika berjumpa lagi mengatakan begini kepada saya Romo kok sekarang Romo kurusan ya Saya katakan kurus kelingkingnya saja Badannya tetap macam lontong Namun dalam hidup pasti ada yang berubah Keadaan fisik kita pasti berubah Yang dulunya masih kecil dengan gigi susu Kini bertumbuh menjadi remaja dengan gigi behel Yang dulu kuat perkasa Kini akhirnya menjadi tua dan lunglai pula Dulu rambut saya juga masih hitam legam Kini mulai keputih-putihan Semua berubah dan perubahan adalah suatu keniscayaan Sahabat setia gowor yang dikasih Tuhan Firman Tuhan hari ini menegaskan Bahwa langit dan bumi akan berlalu Tetapi sabda Tuhan takkan pernah berlalu Kalau ada lagu yang mengatakan Ternyata ada yang abadi dalam hidup Yakni sabda Tuhan Bahwa janjinya selalu abadi Dan senantiasa Tuhan genapi Beberapa hari ke depan Firman Tuhan yang akan kita renungkan Berkisah seputar tanda-tanda yang akan menyertai Ketika kedatangan Tuhan yang kedua Poin penting yang perlu kita garis bawahi adalah Pesan ini bukan untuk menakut-takuti Kedatangan hari Tuhan merupakan sebuah kepastian Dan kita diminta untuk setia Berjaga-jaga dan komitmen Untuk menunaikan hidup seturut kehendak Tuhan Menjalani hidup ini secara bertanggung jawab Secara berkualitas Dan menjadi berkat bagi yang lain Itulah yang perlu kita wujudkan dalam hidup ini Jika ini yang kita buat Berarti kita telah berjaga Dan mengantisipasi datangnya hari Tuhan kelak Sahabat setia gowor yang dikasihi Tuhan Teruslah berjuang Jangan lalai dan abai karena kedatangan Tuhan Tidak ada yang tahu Apapun yang kita alami dan apapun yang kita hadapi hari-hari ini Tetaplah pegang tangan Tuhan Sebab janjinya tidak pernah ingkar Kasih Tuhan tidak akan pernah berubah Jadi janganlah kita berulah dalam hidup Kasih Tuhan tak berubah Jadi hidup ini janganlah kita banyak ulahnya Kalau kita dikasihi oleh Tuhan Maka kita pun dipanggil untuk semakin mengasihinya Dan juga ungkapan mengasihi Tuhan Kita buat dengan mengasihi sesama kita Selamat bermenuh Dan Tuhan memberkati kita selalu Dalam nama Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Selamat menikmati Terima kasih telah menonton